Utamanya negara-negara anggota NATO yang ikut terlibat Itu merasa ada hipokresi yang sangat luas terjadi di negara-negara EU Contohnya saja misalnya untuk menghukum Rusia Bukan saja mereka sudah merasa keberatan karena kenapa ini perang menjadi lama Dan kebutuhan atau needs dalam negeri mereka jadi terganggu gitu kan Tetapi juga banyak hipokresi terjadi Misalnya saja bagaimana untuk dengan terjadinya dukungan terhadap Ukraina Itu dilarang lagi misalnya para akademisi itu secara resmi dari Rusia diundang misalnya Tetapi pada praktiknya kampus adalah sebuah area yang bebas dari hal-hal seperti itu Karena mereka harus bisa berpikir dan bertindak dengan fair gitu kan Nah disini yang menarik Jadi tetap ternyata kampus meskipun ada pengumuman bahwa mereka tidak boleh melanjutkan kerjasama Ataupun riset bersama Ataupun event semacam conference atau berapa Itu bisa berlaku Dan itu buat orang-orang di EU sendiri gitu yang saya temui termasuk rektor gitu atau dekan gitu kan Mereka merasa ada hipokresi dari negara mereka Jadi kembali kalau ditanya apakah ini untuk Rusia akan terus pasti Rusia terus Karena somehow Rusia itu akan yakin betul sebenarnya Eropa itu sudah mulai kewalahan dengan adanya perang ini Tambahan lagi menurut saya Apa ya Pemantik dari kecewaan mereka Dan akan ada gerakan besar dari negara-negara Uni Eropa untuk menolak ini Dari beberapa negara termasuk dari Jerman, dari Belanda Yang akan melakukan semacam kempen bahwa perang ini harus segera diakhiri Dan mereka jangan terlalu ikut campur Karena misalnya saja tidak semua sepakat kunjungan Zelenski ke tiga negara sahabatnya Terima kasih telah menonton